selamat menikmati ini tentu kajian yang sangat high sekali dan bagi teman-teman penstudi HI tentu harus paham terkait dengan politik global dan sebelumnya kita diskusi terkait dengan ekonomi global ada hal yang penting untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh diskusi terkait dengan ini yang pertama adalah apa perbedaan hubungan internasional dengan politik global jadi kita harus tahu perbedaan antara hubungan internasional dan politik global jadi tentu hubungan internasional juga adalah hubungan antara satu negara dengan negara yang lain nah politik global itu lebih detailnya seperti apa nah itu yang harus kita tahu karena dunia tentu kalau kita bisa melihatnya dari sini adalah ada ya internasional ada dunia secara luas ada kita pada level regional dan juga subnasional gitu nah itulah pentingnya kita terlebih dahulu untuk bisa membedakan hubungan internasional dengan politik global nah apa sih definisi dari politik global politik global menunjuk pada politik yang diselenggarakan pada level global bukan nasional atau regional jadi itulah politik global politik yang diselenggarakan pada level global bukan nasional atau regional misalnya kalau kita di Asia Tenggara ya 10 negara ya pada level regional berarti itu di tingkat Asia gitu Uni Eropa nah pada level global berarti kan yang lebih tinggi dari dari itu semua lebih luas daripada itu semua oleh karena itu politik global terutama fokus pada kerja organisasi-organisasi PBB WTO yang memiliki keanggotaan yang hampir universal hampir sebagian besar negara di dunia bergabung di dalamnya nah global berarti dia bersifat komprehensif menunjuk pada semua unsur dalam sebuah sistem bukan hanya sistem sebagai satu kesatuan nah itulah yang dimaksud dengan politik global nah dari internasional menuju global politik global tidak hanya mencakup pada level global yaitu proses-proses sistem-sistem dan kerangka-kerangka kelembagaan tingkat dunia tetapi politik pada semua level dunia regional nasional dan subnasional itulah politik global nah dampak dari politik global ini adalah kita akan melihat munculnya aktor-aktor baru pelaku-pelaku baru di dalam kancah politik global meski ada beberapa aktor yang yang selalu dominan saya kira di dalamnya kalau kita bicara PBB ya lima negara menjadi selalu aktor penting dan utama yang menentukan nasib masyarakat global yaitu negara yang bergabung dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB nah ini tentu akan muncul pelaku-pelaku global yang baru dan terjadi ketergantungan yang cukup tinggi antara satu negara dengan negara yang lainnya juga terkikisnya pembagian domestik artinya bahwa negara-negara itu akan penting untuk saling terbuka karena dia tergantung dengan yang lain sehingga terkikis pembagian domestik jadi akan menjadi dunia tanpa batas dunia borderless pasar bebas saya kira juga menjadikan dunia dalam ekonomi yang tanpa batas akan muncul pemerintahan global global governance kita bisa melihat misalnya ini kita model-model biliar politik global misalnya itu adalah negara A negara B dan banyak negara nah politik global akan membuat dunia itu saling tergantung jadi garis-garis itu bisa dilihat bahwa itu hubungan antara satu negara dengan negara yang lain jadi negara yang berada di tengah berarti dia adalah negara senter negara yang yang punya pengaruh sangat besar negara yang punya hubungan bilateral hampir semua negara di dunia dan dia berada di titik tengah negara senter ini apa yang terjadi di negara-negara yang berada di dalam negara senter itu dia akan berpengaruh terhadap negara-negara lain di dunia misalnya misalnya pada tahun 2007-2008 ketika terjadi krisis di Amerika Serikat itu kemudian berdampak secara global gitu karena Amerika adalah negara yang berada di tengah negara senter sebaliknya kalau terjadi sesuatu di negara di luar negara pinggiran atau negara peri-peri maka itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap negara senter atau negara yang lain misalnya hari ini ketika terjadi invasi atau serangan dari Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2002 maka dampaknya salah satunya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak di dunia dan termasuk di Indonesia kenapa? karena Rusia adalah negara yang berada di tengah negara senter negara salah satu negara great power di dunia sehingga itu berakibat misalnya dengan perputaran barang kapital di seluruh dunia dari serangan itu jadi nah ini adalah model biliar menunjukkan bagaimana dunia punya ketergantungan yang tinggi satu sama lain jadi kita masuk dalam dunia global politik global negara senter dan negara peri-peri itu tentu tidak lepas dari kekuatan yang dimilikinya tentu negara yang senter adalah negara yang punya kekuatan besar kekuatan itu bisa dilihat dari aspek militer berarti kemampuan untuk memelihara keamanannya sendiri dan berpotensi memengaruhi kekuatan-kekuatan lain jadi itulah negara yang punya kekuatan besar jadi kekuatan ekonomi kekuatan militer itu tentu bagian dari alat untuk menguasai mempengaruhi negara-negara lain Amerika Serikat bisa menjadi negara super power yang bisa mendiktai negara-negara lain karena dia punya kekuatan ekonomi yang cukup besar punya kekuatan militer dan di dunia Amerika adalah negara dengan kekuatan militer nomor satu di susul Rusia dan dan China gitu nah selanjutnya kekuatan besar itu memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar untuk menjadikannya sebuah kekuatan besar jadi China misalnya hari ini menjadi salah satu aktor penting dalam ekonomi dan politik global karena dia punya kekuatan ekonomi yang sangat besar China sudah berinvestasi di mana-mana termasuk di Asia Tenggara di Timur Tengah dan di Afrika itu karena dia punya punya kekuatan ekonomi yang besar dimana sebelum COVID-19 2020 awal melanda dunia pertumbuhan ekonomi China rata-rata 9-10% sementara global berkisar 3% nah itulah menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi China yang mulai tumbuh dan itu juga yang menjadi modal dia sebagai salah satu negara besar negara dengan kekuatan besar di dunia konsep kekuatan besar juga bisa dilihat memiliki lingkup kepentingan global bukan hanya regional jadi di Amerika saya kira kita bisa melihat itu dan mengadopsi kebijakan bernegeri yang aktif dan memiliki pengaruh aktual pada urusan internasional jadi itulah kekuatan besar jadi siapa yang bisa menghentikan impasi Rusia ke Ukraina adalah negara-negara yang punya kekuatan besar punya kekuatan ekonomi dan punya kekuatan politik sampai hari ini masih berlangsung meski Rusia diisolasi disangsi oleh Amerika dan Eropa tetapi dia bisa bertahan itu menunjukkan bahwa dia punya kekuatan ekonomi punya kekuatan politik untuk melawan dominasi dari Amerika Serikat dan sekutunya saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih